Ya selamat siang saudara saat ini kami berada di desa pesanggerahan tepatnya di pasar tradisional pasar pon desa pesanggerahan kecamatan kesugian saudara Sesuai informasi yang kami dapat bahwa para pedagang yang tergabung dalam paguyuban pedagang di pasar pon pesanggerahan ini saudara Menghendaki adanya pasar segera diurug agar kondisi pasar setara atau lebih tinggi daripada bahu jalan Dan pasar yang sangat representatif juga sangat dibutuhkan oleh para pedagang Karena pasar tentunya memiliki peran yang sangat vital dalam rangka meningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat di wilayah desa pesanggerahan saudara Kemajuan perdagangan dalam pasar desa turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa sini saudara Tentunya situasi transaksi perdagangan berbagai komoditas hasil produksi di desa pesanggerahan mencerminkan potensi tentang perputaran uang di desa ini Nilai tambah dari hasil perdagangan komoditas pertanian atau sektor yang lain yang diterima di masyarakat sini tentunya akan sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar di wilayah desa pesanggerahan Maka hadirnya pasar desa yang representatif sangat dibutuhkan di wilayah masyarakat pesanggerahan saudara Tentunya seperti apa? Mari kita tanyakan kepada para pedagang di pasar pon pesanggerahan ini Harapan dan keinginan para pedagang terkait renovasi atau pembangunan di wilayah pasar desa pesanggerahan kecamatan kesugian kabupaten Cilacap Bersama Kreativitas TV mari membangun Cilacap Kami berharap dengan pemerintah pasar pinggiran kesugian ini harus dibangun Minta dibangun Intinya itu dari daya dobrak dari masyarakat Mungkin Banyumas juga masuk kan dekat perpinggiran Banyumas ini Perbatasan Banyumas Cilacap sih Kalau misalkan itu tolong pemerintah direlisasi dengan yang sebaik-baiknya ini pesanggerahan Selanjutnya mungkin bisa informasi atau gimana kalau kondisi musim hujan pasar itu memang seperti apa ini Pak Dudung? Kalau di sini banjir tidak Kalau di sini banjir tidak Kalau misalkan musim hujan airnya juga ngalir kekali Di sini enggak ada misalkan banjir Kalau misalkan di urut kita lebih bagus itu jadikan derkongan Ada derkongan Kalau dilatakan sama jalan itu lebih menarik Kalau menarik Kalau jalannya sana ya Pak ya? Ya Kalau itu kan lebih menarik lah pasarnya Biar perekonomian pesanggeran lebih maju lebih meningkat Oke Mantul berat Daya beli masyarakat desa pesanggeran Musuhnya pesanggeran Umumnya mungkin semua kalangan dari luar daerah Oke Kalau misalkan pasarnya dibangun kita lebih Bagus lagi kedepannya mungkin kemungkinan itu aja dari saya Terima kasih Itu artinya kalau kondisi pasar ini pengen diuruf lebih tinggi dari jalan atau seperti apa nih Bu? Ya kalau misalkan lebih tinggi Artinya sebagai pusat perekonomian masyarakat banyak pedagang yang memang hidup dari perjualan di sini itu harapannya memang Pengen direnovasi atau dibangun oleh pemerintah itu ya Pak Dudung? Ya betul Ya itu harapan kami Ya harapannya agar pasar banyak pengunjung untuk memujukan perekonomian masyarakat desa pesanggeran khususnya Kalau dibangun lebih bagus mungkin banyak menjadi daya tarik untuk berbelanja di sini Tidak jauh-jauh ke sana tetap pada belanja di sinilah lebih kumplit lebih banyak penjualnya bermacam-macam bahan yang dijual di sini jadi pembeli yang dari sana-sanya langsung ke sini ke sana-sana Artinya kalau bagi saya itu penjual di pesanggeran saya berharap sangat-sangat berharap dengan pemerintahan pusat tolong pesanggeran itu pasarnya dibangun harus dibangun Ya biar ekonomian masyarakat desa pesanggeran lebih bagus dari situ kan ini pinggiran desa pesanggeran itu kesugian pinggiran ke Jatilawang Jatilawang kan kebupaten Banyumas kita dari Banyumas bisa daya tarik ke Cilacap Itu kalau kita direnovasi mungkin dibangun pasarnya itu dari pihak yang lain juga dari Banyumas dari mana itu pasti berdatangan kita pengunjung ke pasar pesanggeran gitu aja Selanjutnya itu memang ada sedikit yang sudah atapnya itu kemarin di rangka Bajar ya Bajaringan itu ya itu ya itu udah ada Bajaringan itu mungkin dari pihak desa bagaimana itu mungkin dari dana desa bagaimana nggak tahu lah masalah ini kita kalau penyewa tahunan itu masuk desa Kalau sekarang disebut indah yang nggak indah kalau sekarang kalau kedepannya sangat-sangat berharap dengan pemerintah biar bisa dibangun itu biar kelihatan indah Indah biar menarik pengunjung juga Kalau dilihat ini dari pasar pesanggeran di sini ini jumlah pedagangnya kira-kira ada berapa sih apa ya untuk di los kios ataupun dilemprakan Kalau di kios itu sekitar 15-20 orang kalau lemprakan banyak lemprakan kalau lemprakan saya nggak bisa satu persatunya nggak bisa Soalnya kan setiap hari kadang tambah kadang kurang Ini yang paling rame dalam hari-hari di pasar pesanggeran ini apa neptupon kliwon apa manis atau gimana Pon berarti pasar ponnya disini masuknya pasar pon kalau hari ponan itu dari mana juga banyak pengunjung Artinya rame-rame kalau misalkan ininya dibangun mungkin lebih kita mendayak mendobrak buat pemasukan desa lah intinya Ya mungkin terakhir ini Pak Dudung dan Dududung pesan terakhir kepada pemerintah untuk pasar pesanggeran seperti apa lah Monggo silakan ya kami berharap dengan pemerintah pasar pinggiran kesubian ini harus dibangun minta dibangun intinya itu dari daya dobrak dari masyarakat mungkin Banyu Mas juga masukkan dekat perpinggiran Banyu Mas ini perbatasan Banyu Mas Cilacap sih kalau misalkan itu tolong pemerintah direalisasi dengan yang sebaik-baiknya ini pesanggeran itu yang saya harapkan ke pemerintah itu tolong pembangunan desa pesanggeran khususnya pasar saya selaku pencewa pasar pon itu sangat-sangat berharap dengan ulur tangannya pemerintah Oke oke terima kasih Bu Dudung Pak Dudung mudah-mudahan apa yang menjadi penyampaian aspirasi pedagang pasar pesanggeran lewat Bududung dan Pak Dudung pemerintah bisa merealisasikan tentang pembangunan atau renovasi pasar yang lebih layak lagi Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari lokasi pasar Desa Pesanggerahan Kecamatan Kejugian Rudy Kreativitas TV memberitakan Terima kasih Terima kasih